undang-undang dasar 1945 dan setiap peraturan-peraturan tersebut itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 kemudian ada isi undang-undang isi dari undang-undang tadi sudah ya untuk yang pembukaan ada 4 alinea yang memuat tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia kemudian ada batang tubuh ini isinya bisa dibaca sendiri ini lanjutannya yang tadi ya pasal tadi kan sampai pasal 30 kemudian sampai pasal 37 ini isi undang-undang dasar sebelum amandemen ya kalau sesudah amandemen itu ini amandemen amandemennya yang dimaksud amandemen itu adalah suatu perubahan dengan tujuan untuk memperkuat kedudukan dan fungsi undang-undang dasar 1945 dengan mengakomodasi berbagai aspirasi politik yang berkembang agar tercapai tujuan negara ini sudah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang 1945 di mana di mana wewenang untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar 1945 itu terletak pada MPR ini ya berdasarkan ini ya perubahan undang-undang dasar jadi dia di amandemen karena dia ingin memperkuat kedudukan dan fungsi undang-undang dasar 1945 dan ini sudah sesuai dengan sebelum amandemen ya pada pasal 37 amandemen undang-undang dasar 1945 ini ada di masa era reformasi di mana di masa reformasi ini banyak sekali tuntutan yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa termasuk di dalamnya tuntutan mengenai perubahan undang-undang dasar 1945 jadi sampai saat ini itu sudah ada 4 kali amandemen ini ya bisa dilihat disini alasan diadakannya amandemen terhadap undang-undang dasar 1945 yang pertama undang-undang undang-undang dasar 1945 membentuk struktur ketatan negaraan yang bertungguh pada MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang melaksanakan kedaulatan rakyat sehingga berakibat tidak terjapat check and balance antar lembaga negara yang kedua alasan kedua itu undang-undang dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden yang ketiga undang-undang dasar 1945 memiliki pasal-pasal yang dapat menimbulkan multi tafsir jadi misalnya ada satu pasal dia kalau ada orang yang baca itu bisa mempunyai dua arti ya jadi disini istilahnya apa ambigu ya jadi artinya lebih dari satu yang keempat itu kehendak undang-undang dasar 1945 dalam hal kesejahteraan sosial tidak tercapai dan justru berakibat munculnya monopoli oligopoli serta monopsoni terima kasih Dari sini ada yang ditanyakan Alasannya Mbak Siti Mbak Siti loh Sudah dari tadi loh di absen Mbak Siti kan yang datang pertama Tapi tadi saya Saya sapa duluan Tapi tidak bales Ini ada dua loh Mbak Siti Alvia Kalau monopoli itu berarti apa Dia bisa menguasai sendiri Monopoli Berarti yang pegang kendali itu ada satu Sehingga harga itu biasanya Karena sudah di monopoli itu bisa dinaikkan sesuka hati Kalau oligopoli Itu oli Itu berarti beberapa Kalau ini Monopoli Monopoli berarti satu Satu yang memegang kendali Kalau oligopoli Ini beberapa Yang memegang kendali Kalau monopoli itu Keadaan di mana Satu pelaku usaha Menguasai Penerimaan pasokan Atau menjadi Pembeli tunggal Atas barang Dan atau jasa Dalam suatu Pasar Komoditas Kalau monopoli Jadi disini ada satu Pelaku usaha Yang menguasai Penerimaan Pasokan Atau menjadi Pembeli tunggal Kalau yang oligopoli Itu ada beberapa Penjual Dimana Disini Dia lebih dari satu Tetapi Kurang dari Sepuluh Kalau monopoli Kan dia hanya Satu Sudah Jelas Maksud ini Selamat menikmati Selamat menikmati Ya Jadi walaupun Tidak semua Bisa Monopoli Kalau monopoli Itu Ada satu Orang yang Menguasai Pasar Kita kan disini Berbicara Mengenai Kesejahteraan Sosial Jadi Baik dia Arat hubungannya Dengan Ekonomi Ternyata Ternyata Yang Pembeli tunggal Pembeli tunggal